Pak Hendry silahkan Apa kabar? Baik, sehat ya Pak? Santai banget ya Pak Tuhan Kasar dan hidup aja Pak Pak? Oke, boleh Duduk duluan dong Pak Silahkan langsung berjalan dulu Dengan seluruh pengunjung nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Pak Hendry Dalam Tansol Saya pengatuh FKM Binaan di sekitar Banten Dan saya juga berprofesi sebagai mediator Di kantor angkaian Silahkan Pak Oke, Pak Jadi FKM ini Satu-satunya binaan? Ya BKM Produknya apa Pak? Saya itu Parbun Wow Pantasannya jarak 3 kilo itu udah wangi banget Kalau-satunya binaan gitu ya Kalau mau wangi deketin suka parfum kan gitu Iya kan? Kalau mau jadi baik kan Jadi orang baik Nah ini Sudah berapa lama nih Pak Hendry Menjadi salah satu keginaan dari Bistri Indah ini? Bistri Indah Kita Oh disini udah 5 tahun 5 tahun ya? Sudah lama juga ya? Seperti apa sih Pak? Kalau ambilnya kita sekarang ini sudah bikin melakukan ekspor ya? Sampai ekspor? Iya Sudah kurang lebih 2 tahun ya? Kita sudah mulai lebih intens untuk ekspor Oke Brandnya apa nih yang Bapak miliki? Ya Poloni Poloni Oke Bistri Indah berapa? Saya bilang ini apa ya kalau ini ya? Tokoh mah atau cabang mah atau apa sih? Seperti apa? Ini setengah tahun jila Karena memang Usaha baru 4 kilo tahun lagi ya Wow udah bukan baru 4 kilo tahun ya kan? Setengah umur saya Pak Jadi memang kita mulai dari garasi ya Dari rumah Terus kita terkembang di pabrik Terus kita ikut binaan Dan di istri indah Ikut pameran Beraturan lagi Secara histori Kita seperti Pak Jokowi ya Penteng-penteng Tas Pameran 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 Semasa pandemi Itu Alhamdulillah Jadi Itu menjadi satu momen Kebaik Kita melahan Terkait pameran Nah Di Di Apa sih Tomoh atau apa sih Mana memang Sebutannya Di Sawa Pameran Di Sain Bulsri Di Sain Bulsri Nah Di Sain Bulsri Di Sain Bulsri Berarti Di Sain Bulsri Di Sain Bulsri Berarti Bapak mengeluarkan Kerem Polomi Atau Nama Usaha Bapak Polomi Mohon maaf Karena Jadi gini Nama Sain Bulsri Saya Polomi Saya ada Brand Polomi Oh Brand ini juga Brand Polomi Tapi memang Kita punya konsep Dengan adanya Binaan Dari Indah ini Kita membantu Banyak Backup Jadi salah satu Teman-teman Artis Yang awal Mulai Di Sain Bulsri Api yang mati Api yang mati Jadi Bapak bisa membantu Teman-teman yang baik Produknya Tidak sama sendiri Betul Jadi ini salah satu program Dari Di Ajuntaik Bina Bina Sebenarnya Pergabaran Untuk Mengurangi Import Mengurangi Gantungan Terbaik Import Jadi teman-teman Punyai Bintang yang Buang Jadi mereka Bisa Membuang Produknya Bisa Membuang Produknya Di Indonesia Sejauh ini Berarti Manfaatnya Sangat banyak Yang dirasakan Kerjasama Dari Disperinjang Dengan Bapak Berlanjut Selain Expor Ada lagi Yang lain Bisa Dibilang Expor Itu Sudah Sangat Proses Jadi Dengan Pertembang Sudah Tendak Kerja Kita Meningkatkan Kapasitas Mesin Dan Saya Kedepan Yang Saya Pakai Baju Ini Cepat Tanya Kalau Pakai Kau Saya Bukanya Jemenong Konsep Kedepan Saya Mau Nama Saya Itu Jadi Kita Sudah Mulai Kedepan Lebih Maju Lajun Jadi Apa Ya Kita Teman Pak Dari Selain Pak Tadi Pak Yang 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 Tanya Poh Poh Oke Oke Dan Kita memiliki inovasi supaya orang memiliki kita, jadi kita bisa memiliki orang. Kenapa dulu memilih parfum? Parfum memang kita sebagai background, dulu kita mulai dari wabun-wabun. Sekarang kita kembangkan wabun-wabunnya, jadi sekarang ada panggilan, tapi dari intima itu kita kembangkan wabun-wabunnya. Semakin ke depan, kita manfaatkan wabun-wabun alami yang ada di Indonesia. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Oke, berarti lebih bekerjasama lagi dengan pihak yang lain ya berarti ya? Apa namanya produk yang ada di Indonesia? Betul, jadi kita mengembangkan dan kita memperdayakan pekanung yang ada di Indonesia. Oke, wabun-wabunnya seperti apa sih ya Pak? Kalau wabun-wabunnya kita ada peningguan ya, cuma konsep basicnya. Yang hal? Sekarang yang lagi trend itu oats. Oats? Oats itu? Oat, wood, spice. Oh oke, dan itu benar-benar mencari mananya dengan para petani lokal? Jadi kita kombinasi antara essential oil dengan great trend. Oke, ini keren banget ya. Sampai saat itu. Dari zaman jasatnya itu sudah 5 tahun? 5 tahun ya? 5 tahun di BINA ya kan? Di mana pabrik? Saya di posisi Taman Tekno BSD. Di BSD? Tidak berarti ya Taman Tekno BSD ya? Sudah berapa karyawan dan berapa karyawan? Saya dari 6 orang sekarang alhamdulillah sudah hampir 50. Wow, ini manfaat yang luar biasa ya Pak ya, jadi langkah yang baik ya, bisa membantu masyarakat juga, banyak karyawannya juga, produknya juga bisa membantu perekonomian ke pemerintah ya, negara-negara. Bisa kita ya Tuh, bagaimana caranya kita ini mengajak teman-teman UMKM ini bisa sukses bersama, bisa merasakan ya, terkadang UMKM ini apa ya, pengen. Karena pengusaha itu pasti ada proses, pasti harus usaha dulu, harus berjual. Nah, kalau memang karyawan itu di Jawa, itu pasti di Jawa, ada satu jalan. Tapi untuk Pak MP sendiri, termasuk orang yang segera sih, berbagi pengalaman pahit meniti usaha dengan banyak orang? Nah, ini satu. Memang kalau kita mau belajar, itu jangan kita belajar dari tiap sukses. Karena kalau tiap sukses itu orang itu tidak melalui pasir-pasir di mana dia jalan. Nah, itu kita mesti tahu cara dia meluang, caranya kita jalan, inilah yang jalan orangnya. Nah, ini salah satu meluangkan dari saya. Nah, bagaimana caranya kami, kemarahan itu kita merangkakan bahan-bahan sekali dan kuat-kuat kembangan kepada masyarakat. Nah, itu tidak mengulangi rekesi saya. Tapi dengan saya melakukan posting-posting di Instagram, di Facebook. Ternyata, orang luar itu punya cipat. Nah, di itulah saya mulai mendapatkan customer untuk ekspor. Nah, inilah. Jadi, berbeda dengan teman-teman, seperti di Loko, segala macam, yang melakukan flexing. Yang mereka coba. Tapi, untuk saya ini, sebalik. Nah, inilah makanya saya bilang, kalau kita sudah jalan, apapun pasti ada. Apapun pasti ada ya. Ketika bergabung dengan Desperindak, apakah memang memiliki kendala atau memang disupport karena ini merupakan produk yang bagus atau seperti apa sih, Pak? Desperindak sebetulnya men-support untuk kepada program-program. Oke, program ya. Ya, jadi mereka memberikan fasilitas kamera. Mereka memberikan fasilitas sertifikat alam. Mereka memberi bantuan sertifikasi lain yang terbaik, yang ditemukan oleh pengusaha. Sebetulnya pengusaha ini, mereka menghubungkan uang. Mereka lebih menghubungkan petunjian yang ditemukan. Terus, mereka juga menghubungkan orang-orang yang menapresiasi produknya atau membeli. Jadi, bukan serta-merta, webline ini perlu dikasih nangis atau dikasih uang. Jadi, memang bantuannya itu banyaknya, misalnya mereka membantu memposting kegiatan kita atau beberapa belas kegiatan tempatan lain. Maka saya juga pernah dapat bantuan mesin dan kegiatan pergustian. Sampai mesin ya? Mesin. Luar biasa sekali ya manfaatnya. Oke, ada lagi mungkin yang ini sampaikan? Dari Pak Henry? Dari saya, kalau tidak ada respon dari itu, nyatanya sama saya sendiri itu berarti, Mbaknya kegiatannya apa? Aduh! Kenapa? 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 Kenapa, Mbaknya bagaimana bisnisnya berapa? Kemudian juga produk yang dijual oleh Pak Henry sendiri. Ada tips mungkin yang disampaikan oleh Pak Henry? Menurut teman-teman UMKM yang lain? Agar tidak jalan sendirian aja. Atau memang harus, Yuk ikut ya yang barengan saya gitu. Atau bagaimana biar kita maju bareng-bareng ini berarti apa gitu Pak? Ya, mungkin saya juga... Fakuen itu membawahi atau membina sekitar 50 startup atau youtuber. Nah ini kan yang membuat satu perusahaan kuliahnya kami bisa kuat. Jadi salah satu poin operasi dari kita itu kolaborasi. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman UMKM berpikir, oh saya sudah hebat. Oh saya sudah bisa lakukan semuanya, saya tidak perlu orang, ini salah. Oh saya sudah laku di biasanya juga. Nah, karena perkembangan zaman perkembangan digital itu sangat cepat. Jadi kita perlu kolaborasi. Kenapa? Dengan kolaborasi ada ilmu yang bikin kita gak ada tapi teman-teman ini bisa komunikasi masukan. Dan mungkin salah satu jombong, dunia metafers. Mungkin ada dalam. Jadi dunia metafers itu ke depan itu kita kerjakan penjualan secara digital. Ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman startup. Nah, saat ini kita belum ada regulasinya. Tapi mereka sudah arah ke situ. Karena Google baru rencana untuk membeli aplikasi itu. Ya, dan saya juga sudah boleh menjawabkan, Udah Pak Henry saya berikan untuk tokonya, at least for homie. Jadi saya bilang, wah yang baik juga ya. Jadi memang inilah yang membuat kita lebih baik dan lebih berkembang. Oke, yuk mari semuanya berkolaborasi ya. Teman-teman jangan malu, jangan suka. Mau usahanya mikro, mau usahanya kecil gitu ya. Kolaborasi adalah yang utama ya. Jangan misalnya egois apa lagi ya. Betul. Jangan-jangan kau berdoa juga ya. Ya, kalau berdoa pasti berusaha lanjut ya. Berdoa pasti berusaha jangan terus lah. Jangan sampai berdoa terus terus saja. Betul. Sudah cukup informasi yang ditampaikan? Tidak, mungkin teman-teman. Kalau kita... Teman-teman kadang-kadang tanya ke saya ini. Pak bikin izin dulu atau dagang dulu? Nah ini teman-teman patah. Itu yang harus ada di dinanya saya. Tidak. Oh, benar-benar ini pilih kecil ya? Nah, umur-umur sampai 25. Sekarang kita menunjukkan. Sekarang sudah di atas 50%. Iya, betul. Jadi artinya nanti mereka ini yang ada di kepentrian ataupun mungkin jawa presiden. Pendapat. Nah, jadi mereka ini tuh betul-betul egoisnya tinggi. Dan mereka setayahnya di kepentingan. Banyak tingkat. Bisa bilang, mereka punya setayah sendiri. Iya. Lalu, ya aku bisa jatuh uang. Nah ini lah, dia harus menunjukkan. Perlu kita bilang dan kita jauh. Jadi saya selalu bilang. Kamu boleh melakukan usaha dulu. Kenapa? Kamu mikir izin dulu. Kamu mau biaya besar. Dan kamu ujungnya mungkin di alat-alat ini. Iya. Nih. Kalau kamu usaha dulu. Kamu tahu mana yang berjalan dengan dia. Iya. Dan kamu para yang terlalu-terlalu lakukan kegiatan. Atau. Kamu berkolabokasi dengan pemerintah. Yang memang tahu tidak. Iya, betul. Ini salah satu. Karena teman-teman UMKM ada yang. Mereka lakukan izinan dulu. Tapi dia enggak ada jalan-jalan. Mas saya tanya setahun, dua tahun. Gimana? Danyakan dulu. Terus besar. Bapak. 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 Kalau saya ketemu ada satu orang lagi. Bapak. Dia gini-gini. Gini-gini. Ngobol. Tuh. Bapak. Tuh. 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 Terima kasih untuk bangunnya Pak Henry. Sudah berbagi cerita bersama kita disini. Cinta sukses Pak Henry. Insya Allah ya akan menjadi sukses. Ke berikutnya. Ngomong-ngomong siapa namanya? Ya benar. Saya. Saya Tanisha. Terima kasih banyak Pak Henry. Terima kasih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!